penyamaan persepsi mana sorgawi Jumat 10 Januari 2020 adapun firman Tuhan terambil dari Matius 19 ayat 9-30 suatu kali Petrus menyatakan bahwa sebagai murid Yesus mereka telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus lalu katanya apakah yang akan kami peroleh Yesus menegaskan bahwa mereka akan menerima kembali seratus kali lipat dan menerima hidup kekal namun Yesus menutup pembicaraan ini dengan menyatakan tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dengan kata lain Yesus memperingatkan kita agar jangan memulai pengiringan kita dengan sebuah pertanyaan apakanya akan kami peroleh namun mengakhiri episode pengiringan kita dengan kehilangan jawaban atas pertanyaan itu kita kehilangan pengenapan janji-janji Tuhan jika kita tidak peka akan hal ini maka kita akan mengalami situasi yang menyedihkan sepertinya dikatakan Yesus di Matius 7 ayat 22-23 pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan Tuhan Bukankah kami bernubuat demi namaku dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata aku aku tidak pernah mengenal kamu nyala daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan mereka melihat diri mereka sebagai orang percaya bahkan sebagai pelayan Tuhan dengan sederetan kisah kuasa Tuhan yang pernah mereka alami namun di mata Tuhan mereka tidak lebih dari si pembuat kejahatan bahkan kita kuahiu memberikan pernyataan yang akan mencoreng wajah kerohanian jemaah Tuhan engkau dikatakan hidup padahal engkau mati engkau berkata aku kaya engkau tidak tahu bahwa engkau melarat malang miskin buta dan telanjang bagaimanakah perbedaan persepsi ini dapat terjadi karena kita kehilangan perspektif kebenaran dengan firman Tuhan yang seharusnya menjadi landasan kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan seperti hamba Tuhan yang mengajarkan firman Tuhan namun tidak tertanam dalam memperhatikan prinsip-prinsip firman Tuhan orang yang percaya yang mengaku menjadi pengikut Yesus namun lupa melatih diri mereka untuk belajar menjadi serupa dengannya kita kekurangan waktu untuk membawa diri kita bercemen kepada firman Tuhan demikianlah kita menjadi orang benar yang hanya merasa diri benar namun sesungguhnya jauh dari kebenaran Tuhan mari saat ini selagi masih ada waktu kita terus menyediakan diri kita untuk merawasi dihadapan Tuhan engkau menyamakan persepsi kita dengan persepsi Tuhan dan berkata selidikilah aku ya Tuhan dan kenallah hatiku ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku lihatlah apakah jalan serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal demikianlah seharusnya kita membangun mental kita sebagai pengikut Kristus untuk semakin menyerupai dia ingatlah pesan Paulus ini kamu telah mulai dengan roh maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging kata-kata bijak kesedihan kita untuk dikoreksi setiap waktu membuat kita tidak terlena dan tersesat di jalan kehidupan kita mutiara kata hari ini tanpa kerja keras tak akan ada yang tumbuh kecuali gulma dari Golden B. Finley mari kita berdoa Bapak inilah aku koreksilah diriku setiap waktu ya Bapak supaya aku tetap berada di dalam kebenaranmu dalam mengiringmu di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa Amin Terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih